Elektabilitas Prabowo VS Ganjar Pranowo di kalangan NU berdasarkan Litbang Kompas Head-to-head elektabilitas Prabowo Subianto VS Ganjar Pranowo di kalangan Nahdlatul Ulama, NU, versi survei Litbang Kompas Mei tahun 2023 Dalam rilis Litbang Kompas Mei tahun 2023, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menempati posisi puncak elektabilitas unggul dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada survei di kalangan NU Prabowo Subianto sukses mendapatkan elektabilitas Nahdien mencapai angka 25,8 persen Presentase tersebut naik sekitar 7 persen dibandingkan pada survei yang dirilis per Januari tahun 2023 silam Perolehan itu meninggalkan Ganjar Pranowo yang menguntit di posisi kedua dengan 24,9 persen Padahal sebelumnya, pada rilis survei per Januari tahun 2023, Ganjar Pranowo berhasil menempati posisi pertama elektabilitas di kalangan Nahdien Kini, elektabilitasnya justru menurun hingga 3 persen per rilis Mei tahun 2023 Ganjar yang sebelumnya di survei Januari tahun 2023 berada di posisi paling atas Menurun di survei Mei tahun 2023 ini dengan 24,7 persen, turun 3 persen dari survei Januari tahun 2023 Tulis hasil riset Litbang Kompas yang diterbitkan di kompas.id pada Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023 Berikut ini head-to-head elektabilitas Prabowo-Subianto VS Ganjar Pranowo menurut survei Litbang Kompas yang rilis Mei tahun 2023 Prabowo-Subianto, 25,8 persen, Ganjar Pranowo, 24,9 persen, margin, 0,9 persen Lembaga survei indikator politik Indonesia membuat simulasi head-to-head Capres 2024, Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023 Diketahui, saat ini ada tiga nama bakal Capres yang memiliki elektabilitas paling kuat Yakni Menteri Pertahanan Prabowo-Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Jika diadu secara head-to-head, Prabowo-Subianto menang telak melawan Ganjar atau Anis Baswedan Sementara Ganjar Pranowo hanya menang jika diadu lawan Anis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!